Hai naik haji sama anak-anak amin amin ya Allah amin ya Allah ikut ya semuanya ya itu ya tapi mungkin boleh dispil hadiahnya dari ayah apa ya apa sih hadiah hadiah apa Oh nggak enak lah pokoknya yang balet aja yang hijau hijau nah itu hadiah dari ayah Anak-anak iya ayah juga iya Nih ntar itu lagi apa sekarang bahasanya nah itu lagi enggak ya oke eh kalau dari ayah ini ini juga ya pokoknya dari ayah semua yang saya pakai kalau aku pribadi ini sebenarnya enggak enggak kepengen apa-apa enggak pernah minta kado emang pernah sih ya jujur Oh ya betul-betul iya aku cuma minta anak-anak soleh dan soleha amin terus ayahnya juga soleh itu aja yang saya kepengen dengan pengen harta benda enggak jujur berkasih mau kan iya haruslah nggak boleh nolah kan kau rezeki ya betul-betul terus kakak kan ini dengan anak-anak juga kompak ini gimana sih kak oh ya biar bisa selalu kompak dengan anak-anak gimana tuh pun yang pasti anak-anak zaman saat ini ya hmm talik ulur sih untuk ngurus mereka karena kode kekang juga nggak mungkin gitu ya dilosin juga apa lagi nggak memungkinkan jadi intinya memang dari dulu kita selalu kalau Sabtu Minggu itu udah hari keluarga karena dari Senin sampai Jumat itu udah full dengan pekerjaan dengan apalagi Raffi udah kerja terus ayah juga lagi stripping gitu kan akuin juga lagi stripping jadi kalau bisa Sabtu atau Minggu lah paling nggak kita punya harus ada quality time gitu wajib nggak harus keluar negeri nggak harus keluar kota tergantung waktunya ayah kalau ayah punya waktu kita jalan kalau kan di rumah aja nonton oh jadi kayak ada kita yang sendiri nggak harus jalan nggak, kita nggak mewajibkan untuk berangkat kemana gitu pergi keluar negeri keluar kota nggak harus kalau ayah punya rezeki ya udah iya Masya Allah kayak bener-bener kelihatan kayak adekan dulu iya itu gimana sih cara menemukan rasa seperti itu? ee.. rezeki sih rezeki dari Allah, anugerah dari Allah memang dari dulu saya selalu doanya itu di setiap solatnya saya, saya cuma minta anak-anak itu kompak anak-anak itu soleh dan soleha mungkin ini hadiah dari Allah, bukan mungkin ya tapi aku yakin ini adalah anugerah dari Allah yang yang lebih dari harta jadi mau harta seberapapun kalau anak-anak nggak kompak kan sedih ya berantem, musuh-musuhan, jeles-jelesan, ini kan nggak dua-duanya saling support banget Masya Allah saya juga Allahuakbar sih punya mereka tapi itu mungkin ada nggak sih karena sering quality time bareng? bisa bisa Alhamdulillah dan Rafi juga nggak Rafi nggak akuin anak-anak itu sama-sama apa ya sama-sama punya hati yang luas gitu untuk akuin juga cintanya ke kakaknya Masya Allah kakaknya juga ngadepin akuin juga Masya Allah kadang-kadang kalau aku lagi curhat lagi ya namanya juga gimana ya ngurus anak ABG itu kan nggak gampang ya ngurus anak kayak seumur akuin gitu kan yang lagi pengen maunya-maunya yaudah kita ngobrolnya sama kakaknya kakaknya yang akhirnya menghandle gitu jadi kakaknya lebih curhatnya? ya dia curhatnya sama Rafi awal sama Rafi baru sama ibunya baru sama ayahnya terakhir nah itu untuk menjaga kakak Rakan itu gimana sih Kak? untuk mereka biar anak-anak? ya mungkin ya karena satu quality time terus ya doa ya ya aku sih yakin yakin sekali bahwa doa itu apalagi doa dari seorang ibu dari seorang ayah aku yakin banget pasti Akan Allah ijabah itu sih doa tuh maha dahsyat banget tapi kakak sendiri berdua pernah nggak sih khawatir mereka tuh harus nggak angkap segitu ya ada lah wah udah nggak ada pikiran begitu sih jalanin aja pasti ada solusinya kok ya terus bener nggak sih Kak kalau akuin menjadi si ayah main kan pas gitu lagi dia ditro udah datel mulut nih bener nggak sih Kak kalau akuin menjadikan kakaknya Rafi itu sebagai role model? iya dia pengen banget punya suami seperti ayahnya dan seperti kakaknya pengen banget dia pengen sama Queen kemarin sih dia ngomongin aku juga nanya gitu kan Queen kamu kira-kira pengen punya suami kayak gimana? satu pengen kayak ayah kayaknya tuh ayah tuh laki banget gitu sama kayak kakak kenapa kayak kakak? iya bunda bayangin anak seumur kakak umur 23 tahun tapi nggak suka clubbing katanya nggak suka bergaul di rumah aja katanya gitu terus nggak suka aneh-aneh hidupnya ada nggak sih bun hari gini? ya ada ada lah kita belum nemuin aja ya aku pengen kayak gitu dia bilang gitu sih ada masih kak udah dikatakan takutan sendiri melihat kan udah mungkunya enak cantik sudah mulai dewasa ada masih ketawa-tawa ke takutan kayak lu ya anak ini harus jaganya kayak gimana? ya wajar lah karena anak perempuan saya dulu juga pernah bangsat ya kan jadi manusiawi kalau sebagai seorang ayah overprotective sih tapi kita tetep harus mengikuti jaman sekarang kan jadi jangan terlalu menekan tapi kita harus saling terbuka biar bisa gampang berkomunikasi itu aja tapi kalau seorang sendirinya melarang akuin pacaran itu gimana sih rasoan akuin? melihat awalnya sebel tapi lama-lama dia malah thank you ya awalnya aku sebel lah ya kayak gitu tapi dia akhirnya mengerti sendiri kenapa ayahnya melarang karena dia sekarang masih di bawah umur waktu karena kan temen-temen dia udah pada pacaran iya wajar sih umur itu iya temen-temen aku kok boleh kok aku gak boleh gitu iya saya melarang tapi pasti ada waktunya kan menurut saya sih gitu tapi kenapa sih melarang mungkin selain di bawah umur ada kesakitan atau apa itu dari yang melarang iya iya yang pertama saya pengen dia fokus ke belajar agama dan dia masih di bawah umur itu aja tapi pernah gak sih kepikiran akuin pacarannya jadi diem-diem backseat karena dilarang enggak mereka apa anak-anak dia gak arafi ya aku ini saling terbuka sih ya iya selalu di rumah sih jadi kapan ketemunya kalau mau backseat juga iya selalu kita awal tapi selalu aku aku selalu ikut sih iya kemanapun dia pergi iya mengikuti maunya dia tapi juga diawasi diarahin lah iya karena kan kita harus mengikuti apa namanya kita iya boleh ikuti jaman tapi kita gak boleh lupa dari mana kita dari mana kita berasal iya iya itu benar kan kata Ali bin Abi Talib beliau selalu mengatakan bahwa didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya karena anak-anak itu bukan berada di zaman kita iya gitu jadi mudah-mudahan kita bisa aplikasikan itu saat ini yang ngeri jadi aku ini tetap menerima tetap menerima insya Allah insya Allah mudah-mudahan karena ya itu karena harus balance sih mbak balance sama agama ayahnya kedisiplinannya gak boleh ini gak boleh itu aku lebih segi ke agamaannya karena supaya dia faham kalau dia melakukan itu yang rugi bukan orang tua tapi dia sendiri terutama perempuan laki-laki pun juga gitu kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang di luar itu jangan sampai gitu karena yang rugi siapa? mereka gitu loh itu yang harus kita tanamin jadi jangan cuman kasih gak boleh ini gak boleh ini tapi kita gak kasih solusi karena anak-anak jaman sekarang itu butuh solusi bukan strength-streng-streng gitu jaman kita gak bisa gimana sih kak rasanya mempunyai dua anak yang pemikiran itu dewasa oh banget banget maksudnya kayak gak ada pikiran-pikiran untuk apalagi dengan Raffi yang gak mau klubi iya gak melakukan hal-hal yang diubah sama itu gak aku pernah nanya sama Raffi kakak kenapa sih gak mau klubi kenapa gak mau ngerokok kenapa gak mau alkohol dan lain sebagainya jawabannya cuman satu kalau hal itu menurut dia tidak bermanfaat untuk apa dikerjain jadi aku bilang kamu harus cobain dulu supaya nanti pernikahan kamu aman tentram kamu udah nyobain semuanya udah bandel kenapa harus nyobain kalau hal itu gak penting dia bilang gitu kenapa harus mencoba sesuatu yang tidak penting gitu dia bilang yaudah kita masa ngejejelin orang-anak mau mau jadi mau bapaknya yang mau anaknya coba iya kan supaya tahu karena bapak ibunya kan dulu bandel sekarang aja casingnya begini kan tapi bener loh dulu kan kakak keduanya mungkin pernah bandel iya lah anak-anaknya kok malah jadi dapetnya yang baik banget berbeda dengan kedua orang gini kalau menurut aku ya pokoknya segala sesuatu itu kan mau baik mau buruk itu kita harus yakin percaya bahwa itu adalah titipan dari Allah ketika kita dikasih kebaikan sama Allah kita gak boleh sombong gitu ketika kita dikasih keburukan juga kita gak boleh sedih gitu karena kita punya Allah jadi apapun itu mau baik mau buruk kita harus bersyukur sama Allah karena apa segala sesuatu itu aku yakin banget Allah itu sudah mempunyai jalannya masing-masing gitu jadi doain aja semoga anak-anakku istiqomah sampai kita gak ada sampai kita meninggal mereka tetap istiqomah menjadi anak-anak yang soren yang soren tapi kan kalau kalian sendiri akhirnya kapan diboleh pacaran kan dia sekarang udah lumayan gede nih kapan sih waktu yang pas buat dia untuk lumayan gede belum gede kan ya nanti pada waktunya kok lah berapa ya gak tau saya gak mau nyebut nanti dia nunggu lagi oh nanti dia oh ini nih gue gitu jangan jangan anaknya terlalu pintar jangan jadi dia lakukan nunggu iya banget pasti kenapa saya larang mungkin ada di pikiran saya tuh ada beberapa yang dia belum bisa jalani mungkin ini kali jadi emang ada rasa ketakutan sendiri pasti lamba apalagi jaman sekarang aduh aku sih salut sih buat orang tua-orang tua di luar sana yang membolehkan tuh aku hebat sih luar biasa kita masih norah kita belum bisa kita belum kita belum bisa ya mungkin kita norah kan wah apa jadul lah apalah apalah gitu tapi ya terserah inilah keluarga gue gitu tapi kamu sendiri ada gak sih kriteria khusus nanti kalau misalnya dia udah boleh pacaran buat aku seiman sih kalau menurut aku seiman tuh penting kepelekan buat akuin ya dia harus mengikuti imamnya jadi bener-bener cari cowok yang seiman dan mungkin agamanya seiman dan bisa mencintai kekurangannya akuin iyaaah nah balik lagi ke Raffi Raffi pernah gak sih mengalami hal-hal yang seperti akuinnya kayak dilarang buat berpacaran dilarang buat ini dia gak usah dilarang dia sendiri yang nyetop dia gak usah dilarang udah nyetop dengan sendirinya juga masya Allah makanya ngeri juga sih bukan ngeri juga sih ya bersyukur bersyukur banget mudah-mudahan saya tidak salah mendidik anak-anak saya jadi Raffi belum pernah mengalami kayak emang gak mau juga dilarang tapi emang dia sendiri yang dia dia tahu dia tahu harus gimana gitu tuh anak alhamdulillah paling waktu aja sih dia waktu lagi Masya Allah deh apanya udah kerja tapi udah pacaran sih? udah udah siap untuk menikah? atau? Raffi nya belum Raffi nya belum dia bilang dia gak mau buru-buru saya karena dia mencontohkan beberapa teman-temannya dia yang menikah akhirnya bercerai gitu jadi ya menikah itu tidak segampang itu kata Raffi tapi kakak Sudira ada gak sih membuat target untuk Raffi menikah di rumah? enggak pokoknya dia siap lahir batin ya bukan hanya bukan hanya materi loh karena pernikahan itu bukan hanya materi kadang banyak di luar sana materinya berlebihan tapi mentalnya kadang-kadang enggak jadi dua-duanya harus siap mental dan yang penting seiman seiman dan bisa mencintai Raffi kekurangannya Raffi nah Raffi sendiri protektif gak sih sama Aquina? enggak tahu kayaknya sih ya saling menjaga masing-masing kayak itu saling menjaga yang paling kelihatan banget dia protektif ke Aquina? ya paling sih apa ya ya itu deket kalau misalnya banyak bukan banyak maksudnya ada beberapa yang deketin Aquin gitu kakaknya selalu bilang jangan terlalu ini lah Queen gitu soalnya kebanyakan yang deketin Aquin tuh umurnya 19 tahun ke atas semua tapi memang cantik banget bukan karena Aquin senangnya yang mature gitu loh dia ngerasa anak-anak seumur dia enggak enggak sesuai sama dia apa kalau ngobrol tuh suka gak nyambung menurut dia gitu tapi aku ini juga emang dewasa ya? iya sangat-sangat dewasa ada kasih kesamaan antara keduanya? sama-sama sama-sama apa ya anak-anak ya? ada kesamaan yang mungkin menoncol dari keduanya? yang kayak mungkin mereka sama-sama malas begini, malas itu apa? malas basi iya 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 ini terakhir kak ada gak sih hal-hal yang ingin kakak sampaikan ke Rafi dan aku? apa-apa? hal-hal yang ingin kakak sampaikan untuk kedua anak-anak? tetap ingat Allah jangan tinggal sholat terus harus jadi jujur jadi orang yang jujur dan raihlah cita-citamu